Hai selamat sore sahabat margunawirawan jumpa lagi bersama saya di video kali ini saya ingin membahas proses tracing panel ya dari awal sampai akhir ya ini adalah salah satu permintaan dari subscribe channel margunawirawan ya semoga ini bermanfaat untuk semua teman-teman ya jadi disini saya sudah bikinin skema gambarnya jadi agar lebih mudah dipahami ya jadi yang pertama ya dilihat disini ini adalah tanam yang pertama ya teman-teman jadi penanaman sistem airmancer seperti ini ya Hai ini sudah saya bedakan warna jadi untuk memperjelas ya ini untuk tanaman yang pertama ya kemudian kita lakukan pemotongannya disini sini pemotongannya jadi disini ya Hai setelah itu dia akan menjadi seperti ini ya di ini dan jika dipotong yang warna merah ini tunas selanjutnya ya dikul tumbuh tunas selanjutnya Hai biarkan dulu sampai menyentuh tanah kemudian dia ke atas lagi dan turun seperti ini baru dipotong ya ini agar nutrisi nanti terpenuhi ya temen-temennya di saat panel ini berbuah lebat ya kemudian potongan yang kedua ya yang kedua ini ya setelah yang ini kita gunakan untuk indukan baru ya indukan baru dia yang seperti ini indukan baru kita lakukan hal yang sama ya dua kali ya menyentuh tanah kemudian turun baru kita potong ya teman-teman ya ini agar nutrisi juga terpenuhi bagaimana dengan nutrisi yang pada tanaman awalnya untuk ini sudah dibantu dengan yang tunas yang tumbuh di induk ya teman-teman ya jadi seperti ini ya kemudian proses selanjutnya dia akan nampak seperti ini ya di ini yang warna hijau yang warna hijau ini adalah induk yang pertama ya kemudian tunas akan tumbuh di sini ya terlakukan seperti ini ya di saat kita lakukan proses pemotongan stresing seperti ini saat berbuah lebat nutrisi terpenuhi ya kemudian yang sebelahnya ini adalah indukan tambahan yang berasal dari potongan pucat yang di sini ya ya teman-teman ya ini kalau sudah begini ini kita sebut sebagai proses tanam sistem jari-jari ya teman-teman ya ini akan mempercepat pembuahan dan memperlebat pembuahan paneli ya jadi kalau teman-teman sayang dengan panelinya ya kalau turun dipotong dulu turun dipotong seperti ini lakukan hal seperti ini ya itu tidak usah dipotong kemudian dia tinggal naik turun-naik turun kan cuma dia menggantung ya menggantung ini sama juga kita bikin dua sulur yang menyentuh tanah agar saat pembuahan lebat nutrisi penyerapan nutrisi bisa terpenuhi ya bisa dilihat mungkin teman-teman sudah mengerti beginilah proses ya proses stresing dari awal sampai akhir ya ini akan terus dilakukan seperti ini ya kalau nanti dia berbuah setiap sulur yang menggantung ini berbuah lebat nanti kita lakukan pemangkasan pemotongan disini dia akan tumbuh tunas baru lagi untuk sulur buah berikutnya ya pemangkasan ini adalah pemangkasan pada sulur yang sudah tidak produksi dalam artian sudah pernah berbuah dan itu kita harus pangkas ya teman-teman ya agar tidak mengganggu pertumbuhan sulur berikutnya ya jadi dia akan seperti ini ya ini adalah awal tanam gitar seperti ini kemudian yang kedua kita potong disini setelah tumbuh tunas kita harus turunkan dulu dia biar menyentuh tanah ya kemudian naikkan turun baru dipotong berarti nutrisi saat ini berbuah lebat ataupun yang ini itu sudah penyerapan nutrisi terpenuhi jadi ini juga sama biar dua kali menyentuh tanah saat berbuah lebat penyerapan nutrisi juga terpenuhi ya proses gambar akan seperti ini ya teman-teman ya proses tanaman akan seperti ini yang disini induk pertama sudah memiliki dua akar dua sulur akar yang akan membantu dalam penyerapan nutrisi kemudian yang sebelahnya adalah induk tambahan ya oke teman-teman ya kemudian kalau teman-teman sayang untuk panelinya dan tidak akan melakukan proses pemotongannya lebih lanjut jadi lakukan seperti ini dan ini kita akan gunakan tracing alam ya jadi dia harus menggantung seperti ini ya agar nantinya panel itu bisa berbuah lebat ya bisa disemak teman-teman nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah ini saya akan siap membantu untuk teman-teman ya oke sekian dulu teman-teman video dari saya semoga bermanfaat ya bagi teman-teman para pecinta tanaman taneli sekian dulu video dari saya selamat sore sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati